terus ini kita mulai sanggeng penjelasan kias kias alih, kias alih itu analogi kias jatuh setengah ini ilmu-ilmu usul itu ada kias itu kan kias awalawi, dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas, ada kias setara, namanya kias musawah setara, ada kias fah wal khitob, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti bersama-sama saya tidak pedih jawabnya, orang biasa, orang biasa kuduhnya pantas, pintarnya pantas, jawabnya kalau orang bolak-balik ngaji menerangkan kita ini hidup itu menjadi tahu atau malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup itu mari kita goblok di sini gara-gara hidup menjadi tahu, ya asing-benar itu gara-gara hidup menjadi tidak tahu, tapi goblok itu sebab apa sebab tahu atau sebab tidak tahu hidup itu menjadi tahu atau menjadi tidak tahu tidak tahu, berarti menang 0-1 tidak tahu, berarti menang 0-1 tidak tahu, berarti ilmu hakikat nanti ini awal syaratnya dari wali sebab dari wali itu jangan tahu, tapi tidak tahu tidak tahu, bukan untuk dimain karena itu juga orang wali kalau apa? untuk dimain sekarang misalnya begini saya mau minum teh jadi saya melihat teh saya minum teh karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya anak saya kecil misalnya, terus jatuh saya ini dianggap bodoh kan bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh, yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol, harus mengerti ada cilik kan potensi apa begitu juga dunia gara-gara gara bagunan ayu-ayu gemerlapih dunia politik, hal-hal yang tidak penting, akhirnya melupakan hal yang sekarang misalnya Allah itu ar-ruzak, pemberi rizki Allah itu al-mudabir, singatur gara-gara fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelamat Indonesia ini kan dari iman kepada Allah, menjadi iman kepada itu tidak boleh iman ya seperti pengheran itu biasa oh, tidak menurut saya, tidak bisa menurut saya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap saya menentukan Allah itu tidak akan menentukan awas nah, karena kita hidup, maka menjadi tidak tahu kita tahu itu menjadi tidak tahu selanjutnya, nanti saya terangkan sekian dalil dari koran dan hadis gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi gara-gara terlena itu anda saja dia tidak tahu begitu juga dunia makanya Allah sering memberi naksanehat nasehat kamu jangan tertipu tidak boleh kehidupan duniawi, berarti Allah ini yang terakhir itu paling penting paling pokok tapi kamu abai kamu bilang pejabatan penting teman penting mitra pejabat penting komunitas penting kamu sampai lupa bilang Allah itu lebih ini sudah mulai kena hijab nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar Allah orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dulu dia tahu rohaku kenapa kok terhijab? justru karena ada yang diketahui justru ada yang diketahui contoh paling mudah itu copet copet atau lontek atau koruptor atau apa saja misalnya orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja sek nakal itu kan nomor 17 hanya karena pernah pernah mendapat riski dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram terus dia bilang gini aku nak ra jadi copet makan kopo aku nak ra judi makan kopo aku nak jadi uang nakal makan kopo padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan di riski lama tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari riski haram dia mentoni seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari riski ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram nyopet atau korupsi terus menafikan nikmat-nikmatnya jadi dari tahu tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak makanya kalau dalam ilmu tasawwub itu gini buat kalian manusia sekarang itu tidur kalau mati baru bangun jadi cara ilmu tasawwub itu mungkin ada yang ngapal tapi tidak faham ini rata-rata anna su niyamun waidhamatu indabahu manusia kabes saat itu itu turun tidak bisa mati lagi tanya kalau tidak bisa mati itu lagi roh jadi yang hati itu sujud yang pengeran yang hati itu subhanallah walhamdulillah yang hati itu yang hati itu tidak kalau ngomong mereka super power kenal presiden penting kenal menteri penting kenal tiaya gede penting itu tidak itu tidak barang-barang yang corak akhirat tidak mendesak kalau tidak ramangan mati kalau juga gaji sumpek pensiun sumpek hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimat Tuhan yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatkataku nasajdatul wahidatu khairan dunia walaia sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu dibahat keimbang dunia karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa sujud makanya yang di dunia WA penting HP terbaru penting babonan penting mutra penting ngomong terus berjuta-juta kalimat hanya karena kamu hidup kalau saya mati aku yang ngerti aku yang beda maka ilmu kamu itu setelah mati lagi ilmu terlambat nah pas ilmu terlambat itu Allah dukoh kalau apa alha kumut hatta zurtumut Allah sawkata'alam sumakallah paskuya ilmu bener kusti ternyata penting sujud ternyata penting jenengan Allah pas roh pas wayamu benerokok kau harus kecewa ya saya tapi wayamu benerokok roh terlambat makanya takwari saya benerah roh pas wayamu benerokok donakroh terlambat pas roh payamu sehingga ketika Allah melehna wang kafir melehna itu mencibir orang kafir kata Allah begini ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat kamu lupakan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah sekarang kamu saya kasih saya buka semua fakta Pak Basaru kaliyah hati sekarang pandangan kamu tajam dulu di dunia bilang misalnya sek penting dugem penting narkoba penting maksiat penting kalau enggak gitu saya posit nanti di akhirat semua ini jadi problem artinya apa gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah tidak tahu pentingnya akhirat maka dengan hidup malah menjadi tidak maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua makanya polling 01 dan 02 sama benarnya gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tidak tahu tadi misalnya kamu fokusin misalnya gara-gara fokus di lo dunia ngantiraroh hhe awas fanahu disini awas sering pesan falat hurranakum wal hayat dunia walayah hurranakum billahil koru kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud 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 sholat lima maktullah nikmatik karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting dan itu awal kamu terbelinjir dari ancawah isab dari jalan yang benih makanya tadi pepatahnya orang sujudi apa anna sunyamun wairamatu indak manusia itu tidur kalau mati baru terus contoh kedua begini kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah bukan karena Allah anarkis atau keras memang secara akal pasti begitu saya sampai tidak berbeda ini lihat contoh gampang-gampang saja tawari logika kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok karena apa karena buta buta itu maknanya tidak tahu akibat tidak tahu nabrak tembok karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok karena tidak tahu terjatuh di sungai karena tidak tahu terjatuh di jurang sekarang juga sama orang karena tidak tahu pentingnya agama tidak tahu pentingnya Allah kemudian dia fokus ke duniawi akhirnya nabrak tembok nabrak sama tidak saya ulang lagi orang buddha karena tidak tahu nabrak tembok orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak untuk menjadi nabrak itu sarannya tidak tahu apa tahu bisa dua-duanya tidak tahu fokus ke yang lain bisa maka tidak tahu sebab nabrak fokus ke yang lain juga sebab nah mata kita hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting sehingga kita lupa dari hal yang penting seperti tadi kita mau minum kopi saja fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh berarti minum kopinya tidak satu kebodohan tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan tapi ketika anda melupakan Allah itu menjadi satu apa kebodohan ini kamu jangan terlena oleh kehidupan apa dunia kenapa terlena itu kaki andelok menikmati menikmati nabi itu tidak tahu nabi saya ini tidak terlalu tetapi itu belum pernah saya pernah punya kakak wakil bukati punya teman gubernur teman gubernur banyak saya sudah suih-suih rawani mereka kawatir senang nabi itu pernah nabi pernah lewat itu kemudian tonggol-tonggol nabi itu pas pulang bawa unta unta danya itu nabi melihat mungkin 0, sekian detik itu dilori pengiraan lata mudah ayna ikailah ma'amad ta'an abihi azwajam minum zahrut al-hayadid jadi misalnya kalau rogen kalau lupa alpat lupa alpat jabat ada bukak enak jadi orang itu kalimat itu direkam oleh Allah bahwa mustafa pernah ngomong jadi orang itu lupa alpat ada bukak tapi tetap keren sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam misalnya nanti ternyata yang lupa alpat misalnya yang lupa alpat tetap di neraka kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat lalui akhirat aku yang mengenangin pengen seperti itu makanya poinnya sama tersebut berkabar terus ada orang sujud di mushollah melarat sujud aku tidak pernah menangkan itu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk terus aku tidak kok akhirat aku tahu yang lupa jadi sujud tapi dia tahu yang akan mewah latih dia senang kira-kira itu latara undal pas kweroh ilmu yakin pas way melebu ini kita ajarin dini kiat-kiat supaya mereka melebu makanya latih melihat dunia aku kesul misalnya di konco di pejabat keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman melihat bahwa dia pejabat karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sujud yang sholat saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat karena itu tidak ada artinya saya sampai sekarang melihat presiden orang yang mu'min sehingga saya harus surmat saya melihat bupati orang yang mu'min sehingga saya harus surmat melihat sampehan ini orang mu'min malah saya jalal barang ini sudah mu'min plus jadi saya ulang lagi makanya saya itu nanti kalau sampehan alim sudah kayak saya itu pasti tidak bisa tidak kagum sama sahabat sahabat itu apalagi rasulullah ya sahabat dulu saja yang gampang diri Syedina Umar ketika ditusuk oleh siapa Al-Majisi Al-Majisi itu seorang Majisi dan Umar itu orang pendendam dia orang pendendam tentu karena dia orang baik pendendam halal yang baik coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam tidak kira-kira sebagai manusia dia akan dendam itu tanya-nya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya yang bunuh saya tadi siapa itu Abu Al-Majisi Hulamul Muhiroh dia budaknya Muhiroh Majisi iya Ya Umar dia sudah mau mati itu mengetikan gini sama siapa al-Teknya Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi Lam Yaj Al-Maniyati Bia Dirojulin Sajatala Kasajda Yuhha Junibya Yomal Yomal Yom Ya Allah Terima kasih sekali Ya Allah Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang tidak pernah sujud kalau saja dia pernah sujud maka dia berat menuntut saya dengan sujud untuk masuk surga artinya gini kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud misalnya Sayyidina war ditusuk oleh neraka aku tetap berjik sehingga sujudnya dia menjadikan tidak berhak masuk neraka artinya Umar sanggih hormatnya pada sujud dia tidak berani jadi kira-kira Umar sujud saya kira-kira apa maksud anak saya yang merokok kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga makanya dia menang dia kesampaian sobr yang matikan aku meratau sujud jadi tidak patut merokok langsung geludeng sanggih hormatnya sampai yang jeneng sujud tapi kita sekarang tidak terawang nemus sujud kita menganggung otak kita ini sudah pKI pKI yang tanpa kartu makanya Allah kalau menguji sujud tidak supaya baca Quran yang benar seperti Allah bikin Allah seperti apa mulianya Allah itu dibikin Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit itu perhitungannya Allah mesti itu sholat kesti 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 kuat kesti kuat kesti 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 sholat ketika Allah muji orang bayi ibn al-abid al-khamid unas sa'i hunas ar-raki unas yang rukuk karena tadi ketika nanti anda di akhirat kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud liana coba misalkan akhirat disetel pas kongkoy kongkoy perabatan bari kongkoy disetel dari pegawai negeri mengayal gajinya seorang ini seorang yang di kongkoy terbuka di kongkoy di sini-sini kemudian di al-fadis kertar saya itu berpuluh-puluh tahun dan jumlahnya 100 ribu 10 persen itu sebetulnya tidak tahu bahwa ahli miskinan miskinan kayaknya mau jadi solawat, aku tak tahu ingin melarat itu direkam makanya dari Habib-Habib yang ngalim-ngalim ini almar umma aman ahab bahada targib batargib kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalim, mubalim itu kan saya ada yang ada yang ngomong, pokoknya senang nabi suarbo dari Habib-Habib yang ngalim yang ngkritik masalahnya almar umma aman ahab orang yang diberikan, orang yang disenang apa kamu bisa menjamin senang nabi suarbo dari senang orang-orang ini? jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya yang terkenal yang hebat meskipun aku yang oleh sana jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu ya, misalnya gambarnya pasangnya di kamar itu artinya orang yang kuasa terus aku menyumbang majid dengan saya mau saya ketahui tapi bareng menyumbang untuk kemenangan orang itu sepuluh cinta nyebut orang itu satu hari seratus kali nyebut nabi pendak sholat orang itu itu dipoling sampai malaikat disurvey mau dipoling orang-orang dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? ya, ada pengajian selawatan nanggup pemenangan diundang khaya ala sholah melakukan teknikomat tapi diundang acara kampanye sepuluhnya dari sekian di poling terus kader cintamu ke siapa? dari sekian indikator misalnya jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu ya sudah almarhumah aman makanya kata orang-orang alim orang itu terserang disenang masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih senang nabi orang ada jaminan misalnya diundang, diundang, diundang tidak usah menang terus diundang terus diundang terus diundang makanya Sufyan As-Sawri itu jadi wali Sufyan As-Sawri, gurunya Imam Sapi jadi wali itu selesai sama sekali akan ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara tapi kalau niru itu copy paste hanya orang kawai lah kalau niru tidak apa-apa tapi kawai kebaikan Sufyan As-Sawri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama Awadan Anda jadi saya itu belum pernah ke Mejid menunggu ke Mejid paling tidak setengah jam satu jam sebelum ke Mejid saya sudah ada ke Mejid ditanya kenapa begitu? saya tahu kalau kamu tidak tahu 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 misalnya saya punya canda atau saya punya karyawan setiap jam 8 itu buka toko tidak ada saya punya karyawan setiap jam 8 tugasnya buka selalu buka toko selalu buka toko jadi tidak panggil kemudian, toko buka siap tapi besok yang ada lagi kemudian, buka siap setiap hari itu kira-kira 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 jawab ya kira-kira kira-kira maka tidak mau begitu kamu harus mengerti yang mana saya memanggil maka saya harus membuat kamu berpikir kamu harus mengerti wali itu itu seperti wali saya tidak tidur tapi tidak masalah tapi ini kan resep kamu kemudian Biasa Ya tidak bisa jadi wali, kita bisa menjuali Kita bisa mengalami salah Biasa wali Aku diisi yang biasa Aku mau mencintai dengan TNI Mekumat ya biasa Tapi kalau bisa jadi wali, itu bisa jadi juali Juali aku Juali aku kan Mulai jadi wali Sabar dan coba jadi wali Tidak ada juali, pikir jadi wali Tapi aku tak ada, pikir itu Jadi Imam Adil wali di bujur judas ya wali masyur kalau wali baru saja di bujur judas ya jadi dia jalur jadi wali lebih ngeri lagi ngeri tenang nanti akhirnya dia jadi ubi jadi anak jatih wawah para suami takut istilahkan baris 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 ini tetap meroroh waktu di bujur kegawangan ini akhirat bahaya bahaya mau di bujur nanti kegawangan masyur jadi cerita-cerita wali saya ulang lagi ya late meskipun dari kecil late makanya kamu tahu kenapa koran lu kalau ngerti kan sujud kayak gitu spesial balillah fagbud wakum minas syagiri jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan saya minum saya juga punya istri punya keluarga tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya nanti yang meneruskan sujud saya saya tenang kolon bolak balik ditanya istri saya dan agak-agak marah terus bahwa kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu kalau nanti manja gimana kalau terlalu manja saya bilang itu udah anak saya itu nanti yang meneruskan sujud saya meneruskan rukun saya saya nanti pasti mati dan saya butuh dibuli selalu ada yang sujud sama Allah dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya orang lain itu tidak tidak dalam otoritas saya jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya penerus rukun saya kita tidak sudah duniawi sekali rumah tanah anak tua benci rumah kapitalistik pk.ilah pikirannya yang luar biasa yang pasak-pasak yang di dalam saya tidak mau jalan dengan orang itu jadi dulu itu kalau para nabi itu mau faham dari miladungka waliyah yairi sunyi yairi min ahli seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud sehingga ulama-ulama dulu kalau tidak ada anak itu ahli sujud dan ahli Al-Quran dan ahli sunnah tidak apa-apa saya senang dunia tidak apa-apa tidak apa-apa saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa makanya pulau suun sangat sujud itu luar biasa nanti kamu di akhirat kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah apa bayangkan kalau itu jadi orientasi anda anda berpolitik seperti Melok Fatai Gerinda seperti Golkar seperti PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia saya akan mematislam mayoritas sangat mayoritasnya sampai berjabat rasulatnya rawani berjabat rasulat yang akan dipilih itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk mesjid yang orang miskin ikut menopang supaya mesjid berdiri semuanya orientasinya menuju jadi tidak sujud itu harus jadi orang kusuk singgobrok terus tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya itu saat itu sujud dilarang termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebaginya ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan nabi itu pernah punya anak dalam anak dalam itu setelah mau boyong itu ditanya kamu minta apa sama saya ya harus kasih waktu satu dua hari mau saya pikir karena yang menanyakan orang yang sehidu awal tidak hasilin setelah sekian dua hari minta apa kamu jauhannya tidak tanggung-tanggung as'alu kamu rafa kota kapil jenna saya minta jadi temanmu di surga nabi kaget kenapa yang diwarai uang kenapa kamu minta itu kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti zailah dunia itu pasti hilang faniyah pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga tapi apa kata rasulullah jabeh fa'ainni ala nafsika bikas rotis ya sudah kamu bantu saya kamu memperbanyak nabi pun minta makanya fa'ainni ala nafsika bikas rotis saya bantu untuk menolong diri kamu kamu memperbanyak atas makanya di pertama surat turun itu ada wasjud kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada tapi sekarang enggak karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun bahkan mengidolakan kiyayu yang berkata satu yang berkata seperti itu wah itu ditolak al-batru karena itu itu MC ini menisihkul fadillah karena saya mampu saya mampu saya mampu saya mampu saya mampu tekan muji ulama dari segi dunia ya saya mampu macam-macam saya mampu tekan muji ulama dari segi dunia makanya saya ini termasuk ulama saya mampu saya jarang kersok di bangun saya mampu supaya semua ulama sudah dipandang secara dunia saya sampai sekarang saya mampu 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 karena apa? kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang mampu yang mampu juga dari sisi dunia keren itu yang mampu yang mampu ya enggak apa-apa itu enggak dosa tapi takut saya agar ini itu selesai itu saya mampu saya mampu berpikir kalau kamu berjalan kamu berjalan dalam kamu saya cari saya saya kali2 orang itu mereka yang ikhlas mereka saya saya di protes saya sekali kali Anda saya tidak mengharamkan bisa untuk berbicara kemudian keluar dari tua dan berenang kita sudah turun dalam jalannya enaknya jalannya masih enak kalau jangan diri kepada anak ini kita dapat kembali jalannya itu enaknya jalannya itu enaknya jalan akhirnya llegaran saja ndak lihat aku yang sangat harap jalanτά jalan akhirnya jadi kenapa saya enggak mau, bukannya menolak saya senang kalau biayi-biayi terhormat senang sekali, saya senang kalau ada ulama dihormat, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat, tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai biayi saja karena fasilitas saya senang jadi imam majid akbar, majid istigholah, imam besar senang kemergokan al-presiden datang dikawal, senang dikawal wah keren, tolak ngarebe kok dikawal askar ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafat di Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah menaklukkan Mekah Mekah, 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 Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang-kadang ada yang dimakan, tanya ya Isa apa saya bisa sarapan, enggak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Medina apa itu periode apa, Medina periode yang setelah Nabi punya segar tapi Nabi tetap seperti itu kenangannya Isa sebagai istrinya dia cantik cantik seperti itu, aku tahu dia jatuhur ngarebe Nabi terlentang jadi Nabi tetap selalu kalau beliau mencintai, tidak ingat kalau beliau tidak mencintai, tidak mencintai jadi Isa, dua anak muqtari itu itu beriode itu terlentang, jadi cara ya sudah terlentang kalau Nabi itu sholat suing, dia tetap sholat di buju ayu sudah merasak sholat buju ayu sudah merasak sholat buju ayu sudah merasak sholat buat yang menjunip harusnya berkontrol itu berkasih, orang kan tapi di buju ayu berapa turun karena kebesar selamat lebih diambil tidak bisa sudah berkontrol kalau ini agak kebenaran mustafa loh kalau saya menghisi agak kebenaran apas itu mereka menghisi orangnya itu Sama-sama misalnya dosa, kita hitung, oke, sorry aku ngerti dosa sito mulan gajaran di 10 jadi dosa itu, orang-orang 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 gagang saja coba adik, aku yang adiknya rakyat, aku juga rakyat yang menghukum malah orang-orang kalau merotok yang terlulas makanya ini dipikir saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena menjadi bodohkan anda minum teh, kemudian anak anda jatuh di pinggir anda sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini nanti saya akan tahu logikanya tidak, tidak, jawab satu-satu saja karena iman sarannya harus tahu, paklam paklam itu tidak tahu, paklam anda ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini sudah dititik ayo jawab satu-satu, mungkin kan tapi pertanyaannya saat telur menjadi titik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh bisa punya anak turun itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam, tidak kan kan di luar kudroh kamu di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada onta yang buting yang sudah hamil kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya kamu katakan apa? mungkin tapi saat anda katakan mungkin anda ikut menciptakan, tidak? tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukanya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi syaratnya dari wali saya kira makanya nabi soleh ditakai bukti untuk kudrohnya pengeran kamu minta apa? kata nabi soleh silahkan ada onta keluar dari batu itu nabi soleh, bisa ya tenang, terus onta keluar dari batu terus kaumnya gawa wih, kok hebat tenang onta menciptakan batu jadi nabi soleh ya podo karena onta lahir ke indukannya bedanya apa? ya bedanya apa? betanya apa menciptakan batu yang ramai lah tidak ada menciptakan batu yang ramai lah tidak ada bedanya apa? tapi kamu kena hijab kamu ini ada yang bedanya kalau nabi-nabi itu ada yang bedanya kalau kamu termasuk warna satu rambiah itu ada yang bedanya itu marah kalau kamu ini misalnya cara iman seperti itu yakin jadi jadi manusia itu lucu sesuatu yang dia pun tidak bisa itu berbeda kalau telur menjadi ayam mungkin sapi keluar dari indukan mungkin biji padi menjadi padi besar mungkin tapi nak watu kok jadi biji padi mungkin saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi tidak kan? ikut menciptakan harusnya kan dia tetap bilang ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan termasuk untahnya Nabi Sholeh yang keluar dari batu besar kita makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya itu bedanya Nabi makanya Nabi itu tenang masyur ketika perang kontak Nabi itu kelaparan kemudian Jabir datang ya Rasulullah istri saya menciptakan makanan untuk orang enam karena kambirnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke sini tapi Rasulullah dengan santinya ya ahlah kontak padahal yang ngeduk kontak itu sekitar tiga ribu ya ahlah kontak halumu ilayayu ke Jabir karena Jabir sana atau aman bikin makanan untuk kalian itu tiga ribu orang oh Jabir demati-mati sama sudah bilang untuk orang enam Nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita mana Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya pakai Nabi materna mengira kesti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di asis ya terus cukup karena bagi Nabi Nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudroh kamu dalam kemampuan kamu enggak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu saya mau makan makanan ini segera terus saya darah ini punya kemampuan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem syaraf kita sistem murah kita enggak kan jadi Nabi justru itu jadi Nabi karena dia enggak pernah terjebak Nabi enggak pernah terjebak oleh yang gili makanya coro pengiran memang ya karena menggunakan segera Tuhan ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah segera seperti itu Nabi orang terbang bukan bukti kudroh Allah seperti itu anjing terbang mereka tapi bukti kudroh tapi maksudnya orang kafir, bukti kudrahi pengirahan itu tidak ada 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 nah bedanya apa, mau halnya ada 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 hidupnya, bedanya apa saja orang ibu itu yang merasa tidak ada apa ibu itu bisa menciptakan anak-anak itu kan tidak bisa juga, manusia juga ada jadi itu cukup jadi kudrahi tapi manusia anggar barang sering terjadi, darah ini mungkin maknanya mungkin, ini saya menentukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat, supaya orang itu ingat kedah satan budrahi Allah, sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi, untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir Allah malah ngeleng no innafi kulkit samawati walarti wakti lafileli bukan narsajannya orang langit bumi ada lautan ada apa, sudah bukti kudrahi nah sekarang mujizat kalau ngerti ini onto keluar dari apa tadi? badu, ngerti ini Nabi Soleh lautan merah disebelak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah, itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? kan tidak mampu juga kenapa itu tidak dikatakan mu? lagi-lagi karena masih kena matahul burung paham jelas ya? makanya kata Allah ini orang percaya hari kebangkitan alasannya masa manusia menjadi tanah? menjadi manusia? memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa? cengkid nafilek, pilpres, mendukung, mendukung itu memangnya dari apa? dari tanah kan? mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini itu juga lemah kemudian setelah jadi tanah mati, orang ingkar wah ini tidak mungkin menjadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa? karena Allah? karena Allah dan manusia sekarang dari tanah apa tidak? dari tanah, harusnya berpikir seperti ini kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu kita semuanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting, kias itu penting ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontoh sampai tak warai hujai ulama, nanti pasti sampai taslim, taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain kamu manggel gak? manggel kan? itu Imam Guzali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak manggel apa itu resepnya? misalnya gini di baju saya ini inna fitobika akroban wahai yatan di baju kamu itu ada kalajengking yang berpisah atau ada ular yang berpisah ada orang mengingatkan itu kamu terima kasih apa anda? terima kasih karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya di diri khasut, sifat gerengki, sifat riak, sifat-sifat yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir kemudian ada orang mengingatkan itu harusnya kan kamu maturnuun karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha mengih diingatkan ada kalajengking yang hanya mandorot di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut gerengki yang mandorotnya dunia akhir kamu tidak terima kasih jadi itu ulama dulu jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal punya analogi untuk menganggap itu biasa kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu kamu maturnuun tidak sama ingatkan tadi saya ngaji sore ngaji disini cerita kila itu Imam Ahmad itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul maka yukminu billahi wal yamil asir wal yukrim apa kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tidak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi dah pulang lagi sampai tiga kali siulamanya senyum-senyum santai ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa pak ulama kamu kok senang saja jawabannya itu kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah jadi saya menurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah kalau kita kan tidak gengsi dong ini kan kita gaya ini menurut sunnah Rasul kalau kamu sudah gitu lalu ya lalu kan jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan yg ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin Kamu pun tidak ikut menumbuhkan Bebijian jadi pohon asam yang pes Itu menunjukkan kudrohnya Artinya sebetulnya kamu hidup Semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi country Kenapa kamu yang Menentukan mohal dan tidak moh Harusnya moh taslim Menyerahkan bibi nakkab Ini kekuasaannya Terus yang dimaksud Alam raya dibikin Variasi kayak gini Tujuannya Allah Supaya kalian menyaksikan Kemampuannya Makanya Ketika bumi yang sudah mati Kita hidupkan dengan Hujan Begitulah gazalikan Musyuria kira-kira seperti itu Proses sesuatu yang mati Menjadi hidup Coba biji misalnya Biji apa Biji kurma atau biji kacang Atau biji apa Kamu simpan Di rumah bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Tentu ini berstatus biji yang mati Kamu tanam di tanah Kamu kasih air Kemudian menjadi hidup Menjadi hidup Perindang Ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan Dari suatu yang mati Itu juga telur Suatu yang mati Tapi kalau Kalau kamu bilang Tapi di dalamnya itu ada Zat-zat yang hidup Itu pun tidak kamu yang mencipt Susah Apa sih Ngakoni Nah itu Kudrui Lanakku Ngakoni Kue gak mampu Kemudian Kudrui Allah Tentu kematian Kita selamatipun Dalam kudruinya Bisa bangkit Makanya Allah menutup Gazalikan Begitulah Begitu juga Menyangkut umur Kalau kamu di jaya Harusnya kamu minta Denggak mati terus Nyatanya kamu Mati Makanya Allah pernah Dukui Kalau kamu merasa Degjaya Sebagai manusia Coba ketika Nyawa kamu di kerongkongan Kembalikan lagi Ke tubuh kamu Ternyata kita hanya Objek Umur panjang Karena dikasih Allah Umur pendek Karena dikasih Allah Dengan terlatih begini Maka kita mudah Sucut sama Allah Itu harus dilatih Terus Sebagai seorang Jika kita hidup Di negara Apa saja Kondisi Biasanya Itu rilek Karena semuanya Itu karena Ketuasanya Meskipun kita Tentu bernegara Yang baik Kita ikut Bilpres Ikut rilek Ya normal Bertetangga yang baik Apa saja yang baik Tapi semuanya itu Kita menjaga Konstitusinya Allah Sampai Bikonggoy Sampai Mujib Bikin 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 Anak kita Rawat Supaya mereka Jadi generasi Penerus Penerus Terus Jadi Jadi orientasi Itu Kalau sudah Seperti itu Namanya Alulama Warus Amin Emangnya Nabi Muwarisi kita Apa Coba Cara kita Cara kita Rukuh Coba Quran Bikin War Kau Ma'ar Bikin Balillah Fakbud Wakum Bikin Tapi Tahu-tahu Ada generasi Muslim Cacanya Mapan Karena PKI Komunis Mapan Lonteng Jadi Lonteng Jadi Copet Jadi Copet Mapan Bajingan Bajingan Mapan 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 Bikin Cita-cita Tidak 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 Mapan 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 Kamu Jangan Banggan Yang Yastari Kuma Akal Bahari Itu Satu Nekman Misalnya Saya Senang Makan Valjamus Aksaru 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 Saya Senang Kumpul Kebu Kumpul Aksaru 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 Tidak 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 Satu Kenikmatan Mustarok Mustarok Benal Ukolak Benal Ukolak Tapi Nekmat Sudah Rai So Ketak Sudah Spesial Makanya Imam Seidir Umar Sampai Seperti Ketika Dia Ditusuk Sama Seseorang Dia Tanya Pertama Yang Nusuk Saya Siapa Orang Majusi Alhamdulillah 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 Jadi Itu Penting Artinya Satu Sujud Sudah Menjadikan Kita Berhak Mas Tentu Yang Ikhlas Nah Ukurannya Ikhlas Gimana Pokoknya Sujud Ada Kemen Bus Warga Rapat Ikhlas Kemen Dadi Wali Ya Ikhlas Terus Biar Ada Cara Ikhlas Tidak Usah Ikhlas Murni Ada Cara Malah Ada Daftar Wali Jadi Jadi Dadi Wali Ya Ikhlas Jadi Wali Terkenal Salam Tempel Tambah Ikhlas Bapak Tidak 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 Sampai Cina Dua Tidak 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 Terus Tidak Tidak serah keren misalnya saya tetap senang sangat senang cuma jangan semua ulama seperti itu nanti orang-orang kepeda di ulama saja karena nilai-nilai yang gak suka maksudnya gak suka kalau ada orang seperti itu makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi ini gak usah geding misalnya ulama kalau pulau KB itu gak keren akhirnya orang-orang kepeda di ulama mereka kepeda di ulama itu mengkacanya rupin itu mengkacanya rupin itu apa? itu serang ada generasi ulama itu salah ada pengiran karena yang mulia kemauan dan yang mulia kemauan dia sama kalau itu kalau orang-orang kemauan dari wali itu sudah jelas alamatnya sudah jelas ceritanya tapi ini sudah jelas baruka baruka itu jelas dari ikhlas jadi saya sudah jelas jadi saya sudah jelas jadi saya sudah jelas saya sudah jelas apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh kita melihat karena fokus menjadi menerlantarkan anak-anak sampai sama kita melihat dunia kami berlebihan sampai gak ngerti pentingnya akhir akhirat itu alaikumud padatuh kamu disibukkan memperbanyak urusan dun dan sibuk kami itu hatta zurtumul makabir sampai saya mati terjemahan bebas pengira nabian sampai saya tetap di kuburan terus Allah jauh tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud saat kita munang saat kita ngkei yatim saat kita mulang saat kita berbuat tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat pas kita ngerti latarawunel jahim pas way melebu makanya harus ngerti dari sekarang karena Allah sering ngertikan ilamu annamal khayyat itu dinia itu dimertikan sekarang karena kalau ngertinya sekarang insyaallah tidak terlambat tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunel jahim pas ngerti pas way melebu makanya dua mata air atau dua air dua kelompok air dua sebab sekarang berikutnya dua jenis air sebab bahasa Arab disebut apa bahasa ada ada itu adbun itu banget adbun itu banget tawar 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 itu sangat manis atau sangat enak itu sangat manis air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang jadi pengharap di darah ini memang agak manis saya terlalu menggelender apa sarubu membeli kelamah ayah surubu diubu ya enak menggelender tapi jenis air yang liau itu milik asin ujah itu banget asin jadi malukah mulukah itu banget asin diubu rawai enak wasin terus tenggorokan yusrah ya begitu juga otak manusia ada cara berpikir itu enak terus nyaman ada yang cara berpikir itu boleh 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 orang itu profesor dokter kecelok dia mau balik uang itu penting uang penting uang penting cilip nganti nangis jauh duit mergong ngerti nak duit itu penting aneh-aneh cobet nganti cobet mergong ngerti nak duit itu penting pak dung pak profesor ron bantul yang terlalu 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 kemana cuma itu penting biasa wai itu penting penting banget maksudnya ngomong biasa yang penting biasa biasa berbohong berbohong biasa berbohong sembron maksudnya selatih lah ngomong yang penting bidinnya wala ngomong sesuatu yang manfaat kita bidinnya wala misalnya wau sujud toat apa yang terbaik berbohong lalu pernah ditanya menurut kacamata agama kalau seperti suka Papua bagian dari Indonesia lah sanya ya karena Papua itu arti wabung nya Allah bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang masuk ke sana tanpa imig berhasil dan kita suka di sana bagian dari Indonesia bisa sujud bisa itu kalau saya ditanya boleh gak mahasiswa kita sekolah di Jerman menurut saya boleh Bumi Allah kalau ada orang bersimpi di sana biar ada yang sujud ya usah bagi kiai ngomong biar maju maju imig itu mongong berkong kiai 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 kadang kiai 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 menteri kiai 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 menteri keuangan kiai kiai nabi ulama itu nabi nabi adalah nabi yang mengatakan albilad biladuwa walibad ibaduwa, jadi nama asab takheran dan akhirnya ada negara kbw pangeran kbw pangeran, kbw pangeran dan orang-orang yang bisa melakukan apa-apa itu nabi ulama warasatul yang lama kamu ngomong, penting kita ada yang didirikan di jiruman supaya punya komunitas inter masuk itu harus ngomong dengan menteri luar negeri kita harus ngomong ngomong-ngomong tapi ya, jadi kiyayu jadi anak-anak jadi kiyayu ibn ngomong ala Allah jadi tidak masalah albilad biladuwa walibad baguwa fa'i nama asab takheran kb bumi yang pangeran kb kaulah yang kaulani pangeran dimana saja anda mendapat keberkaan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ, ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan siar nama Islam, ya sudah Pak Atim kata nabi, ya gak apa-apa kamu apa di situ makanya dulu Azerbaijan itu kan negara non-muslim Uzbek, ya banyak tapi era Umar sudah banyak sobat yang disini sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhori itu lahir di mana? Uzbek dulu ikut wilayah mana? Ulam ketika dikoptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun benih-benih keulamaan huja-huja keulamaan masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara apa? Islam karena keislamannya tertanam jadi akhidah kalau sudah mantap kayak gitu dikoptasi Uni Soviet tetap menjadi Islamahnya jadi negara makanya saya pesan didik anak itu pakai pakai apa? dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik mu'min yang karena dilatih apa? dengan 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 yang yang jadi Allah sebagai Tuhan pun mengikuti anak manusia butuh makan butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah sebuah atas tafri yang mengatakan yang adalah yang asin Allah juga membolehkan talbah sunnah yang membolehkan talbah sunnah jadi Allah sebegituan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu sesuai syariat istam, kalau lo laki gak boleh pakai apa ini nganggu hakeh marjan itu orangnya yang merasa baik-baik saja ama nih yang mereka percaya itu juga seru dan terlalu seperti yang saya ingin meneliti kubah dan berakhir made by sejarah ini kami ingin meneliti kubah saya ingin meneliti kubah dan mengubahya dan kami ingin membahati kubah dan kami ingin Masih rasanya pakai mesin praktiknya juga ngelibatkan udara, ngelibatkan oksigen Mesin tanpa oksigen ya rasau Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak Ini tak tahu supaya boleh sirkulasi saya boleh sirkulasi Minfadlih sayang yang anugerai Allah Kau boleh misalnya binti jarotik dan ngelakoni perdagangan Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar Tapi nomor sisi mungkin wala'allakum taskurun Setelah semua itu lancar wala'allakum lan menonok sirkulasi Itu taskurunan bisa jadi syukur sirkulasi Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino Berarti rinanya menjadi lebih panjang Ya sama misalnya gini Itu sangking takutnya itu sholat gerhan Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya rasulullah Karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya Aku kan gak sangking kesuaiinnya Enggak belak Anggir seringnya ngeresor aku wajan Enggak sore Aku takut dong dengan kemungkinan-kemungkinan matahari harus ngambek Sehingga orang mu'men itu harusnya harus tenang Sehingga orang mu'men itu harusnya harus menyenangkan Karena hidup itu baik-baik Jatah-jatah bumi ya tenang Banyak yang ngatur tenang bumi Kalau aku tenang-tenang Itu ibarat aku numpah mobil Terus aku turu Nah kita ini kan gak ngatur bumi Harusnya ada ketakutan Karena Allah sering ngajulat Kau lakukan itu Aamin itu Manpis Sama Ayak Sifadikumul Ardho Faihidah Tamu Kalau aku mikir Manggung bumi Ini soalnya bumi Ucuk-ucuk tak gede melumar Likwi-faksi Jadi dari awal Allah Nanggap bumi Potensi tamur Tamur terlikwi-faksi Tapi kayak manggung bumi Nah Bayangnya dia mati Buju ayu Bayangnya Garasi ini Ini Ruang tamu Tengkut Bumis Bumis Buasan Tengkut Tapi Allah Tengkut Aku merasa aman Dengan dunia Ayak Sifadikumul Ardho Bumis Di dalam Faihidah Tamur Ngalami Tapi Tapi Aku Makam Yang Tapi Sifadik 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 Pertidak Sifadik Satu Pengharus Sifadik 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 Mati Sifadik Masih Sifadik 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 boleh duit kerennya apa jadi profesor bahwa boleh duit saya ngomong profesor ya boleh dia kan order yang bener jawab dia dia rasa jawab kenapa tadi goblok dia berapa kenapa jawab biasa waj saya tahu orang-orang ini belas ini terus sekolah supaya tidak bewa ala alaikum jadikan di nabi orang gerhana itu saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu tetap singgawai urakkuwe nah singgawai urakkuwe bisa saja ada kekuatan yaitu dalam islam bersebut Allah yang menghancur gandaan kamu tidak kemudian bumi ini melumer ngalami makanya bumi juga gitu misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air tidak dihilangkan pamai yaktikum bima'im kul aro'aitum in asbaha ma'ukum gawram pamai yaktikum bima'im meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara secara kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menang menarik kemudian air itu hilang ingin berpikir 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 maklaran politik lalu pengen jago menang sukuran orang jari malaikat malaikat ya Allah ramah itu kapan dul dul tapi Allah rahman rohim apakah menjelaskan apakah Anda sitaran mengatasi itu berapa yang menjelaskan ada dan mereka yang berat dan mereka berat dengan cara Anda bahwa ibu saya bersiap dorong dan mengatasi terserangannya sebagai pesan yang ada untuk saya karena untuk Anda juga seharusnya yang terjadi yang di dalam keputaran adalah yang di dalam galaksi ini gulun bagi dalam cakrawalannya gulun ini ajalin korona mongso musaman kamu ditentuk, misalnya yaumil kiamat jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir, justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita, ya semua di luar kendali, setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik disini disebut Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergaya, besar dan kemudian menjadi kekacau sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik jadi kabah di linga Allah wala'allakum tas wala'allakum ta'idat yang mengatur langit, bumi, rembulan kekacauan itu Allah itu adalah yang jenis Allah itu yang berhukum pengiran siro kabe yang rumah kue kabe lalu itu tetap kekacauan al-mulku dari kerajaan jadi itu dalam dalam genggaman Allah tidak dalam genggaman Allah tidak dalam genggaman makanya konflik pemimpin biasa wak raksasa tetap itu dalam kedali Allah jenis berarti tidak ada yang berlaku dari yang terjadi, lebih baik dan mengenai diri dan menjadi merasakan kembali ketika kita berpikir, kita berpikir tapi orang lain berpikir, nama ini masalah dia berpikir, oke tapi kita lebih seperti itu bagaimana kita berpikir? kita berpikir lukutnya sawi karena maksudnya lukutnya sawi apa? gizi sawi, maksudnya cilik apa? maksudnya maksudnya partikel nukleur gaya, maksudnya gaya maksudnya cilik, seperti apa? intadulamun ngajak sirohuming asnam layas mauduahakum berolah-olah berjalur idungnya ada kerungu walausahamimu mau kerungu farduan yang dalam perharilan atau pengandiannya ya mas tajabulaku, mau kerungu bisa nyembah dan ini emak aja buku untuk seorang yang dibatah ini, jadi berolah-olah walaupun kiamat yang bina kiamat yang kurunang ngakiri sirohum sirohum yang diisrohum jadi saya kelawanan sirohum sirohum yang diisrohum ya maksudnya saya lebaran seorang yang diisrohum ya maksudnya saya lebaran seorang yang dianggap asnam seorang yang diisrohum dan ibadah yang diisrohum ya maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia pada akhirnya akhirat kan itu hilang semua kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wata Allah lalu apa ini bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak diisrohum yang diisrohum yang diisrohum yang diisrohum yang diisrohum yang diisrohum yang diisrohum ini sebaik keterangan sehingga Allah Subhanahu itu yang mereka nyanyi walaupun nabi-ulana yang diisrohum 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 dan komen yang mereka nyanyi maksudnya kemana bebasin, kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita Singgib Yutarana, Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh